Menjadi di rumah tangga dari Vincent Fairhart dan juga Jessica Iskandar. Ini menjadi korban dugaan penipuan berkedok rental mobil. 9,8 miliar rupiah kerugian mereka. Tapi ternyata terlapor sekarang ada di Singapura. Tapi ada bantahan juga dari terlapor. Kita kasih lihat artikel yang satu ini ya. Bantahan dari pihak terlapor. Pengacara Steven mengatakan pihak Jedar sudah terima untung lebih dari 1 miliar rupiah. Kalau mobilnya ada, benar. Mobilnya mana? Dan kalau transferannya masuk. Tapi kalau transferannya masuk kan kamu bilang di awal ada beberapa transferan yang memang masuk. Total transferan yang betul-betul masuk itu kurang lebih ada berapa? 66, 35, terus ada... Ya mungkin sekitar segitulah ya. Sekitar 100. 1M sampai tadi? Enggak. Enggak nyampe. Di bawah 200 juta atau di atas 200 juta? Makanya klarifikasi mereka. Ada yang masuknya kecil-kecil. Mereka mau ketemu. Ayo kita gelarkan bukti semua. Kayak gitu kan lebih jelas. Jangan ngomong doang. Bawa bukti kamu. Kita bawa bukti kita. Kita gelarkan. Ketahuan. Kalau kuasa hukum kan masih gimana-mana? Masih bela. Jadi juga itu kerjanya dia. Jadi persepsi dari Vincent Verharg adalah akan disebut keuntungan apabila memang aset bergeraknya bisa kita lihat dan masih ada. Betul. Tapi pergeraknya mobilnya memang kalian sudah tidak tahu ada gimana. Kalau kita harus. Kalau kita kan kalau hukum kan bicara dengan bukti, dengan fakta. Bukan dari omongan-omongan orang. Jessica Iskander, apa yang ingin kamu sampaikan untuk terlapor? Buat terlapor kalau nonton acara ini, aku cuma mau tanya di mana hati nurani kamu. Kita sebagai teman, kenapa kamu bisa ngelakuin ini sama saya, sama keluarga saya saat saya lagi bahagia-bahagianya baru melahirkan anak. Saat saya harus menyusui kamu tiba-tiba kabur, kamu bawa jual semua aset milik saya, di mana itu harapan saya buat masa depan saya, buat anak-anak saya. Dan kamu tahu itu dan kamu ngelakuin ini ke kita. Saya cuma berharap kamu bisa bertanggung jawab, kamu bisa kapok, jangan ngelakuin ini ke orang-orang lain lagi. Dan semoga kamu bisa bertanggung jawab dan kembali ke Indonesia. Vincent, singkat apa yang ingin kamu sampaikan, mewakili istri kamu? Jangan bacot doang sini ke Indonesia, kita gelarkan bukti, kita selesaikan masalahnya secara kamu kalau mau kekeluargaan, ataupun kalau mau mediasi, ayo. Tapi jangan ngomong doang, kalau ngomong doang, beres-beres kerjaan lo. Jadi kalian masih terus membuka kesempatan untuk mediasi ya? Masih, cuma balik lagi. Ya udah, jadi lebih emosinya. Mungkin antara suami dan istri, mungkin aku ke suaminya kalau ya, bisa menguatkan istrinya enggak? Sudah tiap hari aku. Maksudnya sekarang di depan kita, kita mau bilang apa. Yang seperti biasa, pokoknya kamu enggak boleh khawatir. Selama aku masih ada di sini, aku pasti akan, pokoknya aku yang akan maju deh. Kamu cuma harus urusin anak-anak aja, udah that's it. Enggak usah mikirin masalah ini, masalah itu, apa segala itu, aku aja. Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, siap bertanggung jawab. Apapun aku harus ngadepin, tenang. I'll do it. Coba ya, kalau Kak Dewi sama Rian... Gua ada suami kayak gitu, langsung gua sujud sayang. Rian, Rian yang patas gitu. Yang paling cocok aja Rian Ibrahim. Sambil pakai bahasa Inggris kan, dewasa. Enggak, kemarin ada tikus aja, dia lari ke aku. Inilah, gila. Tapi buat Jedar sama Vincent, apapun itu, kita akan kembali seperti biasa. Kalau ada masalah, kita hanya bisa bilang bahwa Tuhan tidak akan memberikan masalah di luar kuasa dari kemampuan kita. Pasti kita juga berharap dan yakin kalian bisa melewati aniswa. Dan siapa tau, abis ini tiba-tiba ganti kebolaan, ganti kebolaan. Amin. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Kita sih berharap sih, hitung kembali. Kalau misalkan kembali separoh nih, misalkan rejek itu, tiba-tiba dapetnya ratusan kali lipat. Sayang, sayang, buktinya aku, Kakak. Kakak ditipu banyak duit, Alhamdulillah ada aja rejeki dari orang. Barang, itu harus. Dilan 10 M, dapetnya 1 T. Amin. Ini dia contoh, istri dan suami yang kuat. Di balik istri yang kuat, ada suami yang kuat, begitu juga sebaliknya. Tapi ngomongin soal yang kuat-kuat, kali ini kita punya bintang tamu berikutnya. Dia mengaku sebagai pria paling kuat, preman paling kuat. Bukan cuma ada di bumi, tapi juga di galaksi. Dia datang bersama dengan pasangan ya. Kita hadirkan ini dia, Miley dan pasangannya. Miley dan juga Anggita. Betul ya, selamat pagi. Silahkan boleh masuk. Selamat pagi. Halo, Mas. Halo. Halo. Halo, jadi ini katanya preman paling kuat di bumi dan juga di galaksi. Halo, saya. Bumi dan galaksi itu hebat luar biasa. Saya tahu kenapa kamu bisa dibilang sebagai pria paling kuat. Kenapa? Gimana nggak kuat, baru cerai udah dapet yang baru. Aku temperamen lho orang. Sama, sama, sama. Wih, wih, nanti kalau udah apa-apa bilang aku ya, Wih. Mas, jangan gitu dong, sabar, Mas. Biar nih aku diganggung. Kenapa harus bilang sama istri? Mas, mas, kalau emang ini temperamen nggak? Katanya ditipu ya? Apain nih? Jangan bahas, dia kan udah lewat ke sini. Iya, di sini. Oh, dia mau belain. Dia mau belain. Kan preman-nya bumi dan galaksi. Bukan aku mau belain, ya. Aku bawa detektif, nih. Coba boleh, Pak Elida juga. Kita boleh berada di tengah sini, ya. Ini dia pasangan yang lagi bahagia-bahagianya banget. Betul, anggatannya, ya. Kita semua di sini mau mengucapkan. Sebentar, Rian. Tukar posisi. Oh, iya, sayang. Itu, sayang. Adatnya begitu, sayang. Kita di sini mau mengucapkan. Terima kasih. Eh, eh, guys. Tadi berlomblo sama Vincent lo. Gitu. Eh, bentar deh. Eh, lu ngomongin apa berdua? Lu ngomongin kita. Ngomongin kita. Langsung pas guru tukar posisi. Eh, tadi mau Vincent lo. Udah, udah. Ini buat Ang Gita dan juga Ma Eli. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambian di rumah. Ya, kabar bahagia dari seorang Ma Eli. Yang mengaku sebagai preman terkuat di bumi. Belum lama bercerai, tapi sudah mendapatkan pasangan. Pengganti baru cepat banget. Jadi, kita klarifikasi dulu. Karena berita yang beredar di luar sana itu katanya Ma Eli sudah menikah sama Anggita. Pasangan barunya. Jadi, menikah atau tunangan sih sebenarnya? Tunangan. Baru tunangan, menikahnya belum ya? Tapi kok bisa diberitakannya itu menikah ya, Rame ya? Nah, itu dia. Karena aku orangnya terlihat serius. Jadi, kok langsung nikah nih. Besok. Oh, kenapa harus tunangan? Kenapa gak langsung menikah? Karena tunangan dulu, ya pelan-pelan. Ya kan diikap dulu pelan-pelan. Diikap dulu pelan-pelan. Proses, ada prosesnya sayang. Kamu sebelumnya ada tunangan dulu? Kalau aku gak pernah pacaran, aku gak pernah pacaran. Aku langsung nikah. Oh, kamu langsung nikah. Oh, kalau nanti sama Rian bukan tak tun tuang. Lagu dong. Ini kita mau kasih lihat artikel yang satu ini untuk Ma Eli dan juga Anggita. Ma Eli, lamar Anggita jadi istri. Awalnya ragu ditolak calon mertua karena berita mirip. Padahal fotonya ceweknya cantik banget. Ma Eli mukanya begitu aja ya. Lihat deh, kayak serem gitu. Serius banget. Emang begini asli Anggita? Ya, maco juga gak gitu kan. Orang takut. Coba kalau mau maco, mau bandingin sama temen kita yang maco tuh baju ungu tuh. Maco juga. Iya, haji cewek ini kisah tawa loh sekarang. Anggita seneng banget ya hari ini kayaknya ketawa belunya. Gak ketawain kita gara-gara tadi. Tapi Anggita apa yang kamu suka dari seorang Ma Eli? Dia kan kelihatannya kayak galak banget gitu. Preman, mengaku preman terkuat di bumi. Apa yang kamu suka dari Anggita? Terus itu penuh kasih sayang kayaknya ya. Unik sih orangnya. Hei! Garam banget lah. Kamu jangan isi begitu loh. Unik orangnya. Apa ya? Unik itu orangnya. Disabar. Jadi kalau misalkan dia lagi diem tuh tiba-tiba dia tangannya gini-gini gitu. Terus ketawa-tawa sendiri. Ternyata dia ditanyakan kamu kenapa? Oh lagi mikirin cerita buat cuti. Ada jinnya. Tapi sering kayak gitu sering. Oh itu yang membuat kamu tertarik gitu ya. Aneh kan? Aneh. Kenapa Kang Anus kalau gini-gini? Sama-sama unik kalian berarti berdua ya. Udah ke dokter syaraf belum? Udah ke dokter syaraf belum? Udah ke dokter syaraf. Anggita ini yang kita tahu ternyata Sobat Ambiar dia adalah pemain sepak bola. Bener ya? Betul. Pas banget. Ini bukan lapangan bola. Ini lapangan banteng kita studio-nya dimiliki. Hei! Pak Anu lapangan banteng dong. Kok ngomong lapangan banteng? Kenapa? Depan sahabat kita gak? Ternyata Anggita ini ada hubungannya dengan mantan istri dari Ma Eli. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Artikelnya silahkan kalian tanggapi dan klarifikasi. Intan Ratna Juwita tak kaget soal Ma Eli melamar teman-temannya. Wow! Intan Ratna Juwita ini adalah mantan istri kamu ya? Iya. Dia tidak kaget ketika kamu melamar Anggita. Memang temannya sedekat apa sama Intan Ratna mantan istrinya? Gak deket sih. Waktu itu kan ada family gathering dari kantor, eh dari manajemen kan. Terus kita satu manajemen. Dia waktu itu lagi istrinya. Eh maksudnya lagi ada hubungan suami istri gitu. Itu pun juga kita gak deket. Gak kenal. Biasa aja gitu kan. Tapi emang manajemen gitu. Terus yaudah kita story-story bareng. Gitu-gitu udah kenalah cuma disitu aja. Selebihnya kita gak pernah ketemu lagi. Tapi waktu pertama ketemu ada terserah-serah gak berdua? Gak ada. Gak ada karena emang kita cuek ngomong aja juga enggak. Malah sebenarnya tuh kita tuh satu manajemen. Sering ketemu. Meeting bareng. Ada project bareng. Terus yaudah kayak temenan biasa gitu. Berarti cinta ini tidak sengaja? Kan lama waktu aku udah putusan itu. Aku tuh dicomblangin sama manajerku. Sama dia. Kan satu manajer juga. Iya gitu. Jadi kata manajerku udahlah. Udah aman nih udah putusan. Daripada sendiri tuh mending. Tidak ada yang nyoblangin. Tidak ada yang nyoblangin. Tidak ada yang nyoblangin. Tidak ada kalau kamu. Semua yang deket ditangkep. Serau. Ini gak ada ketawanya ya Ketawa ya Allah Capeng lawak tau gak Lu liat kamera, pasap, senyum Mas, aku pengen liat giginya mas Palsu atau gak Ui, yang berjumpa lengkap Baru ketawa dia Mungkin sama kita susah lah Kalau dia buat tersenyum Tapi kalau sama calon istrinya Siapa tau Coba, Mayali apa yang ingin kamu sampaikan Untuk calon istri kamu Silahkan ditatap wajahnya Apa yang ingin kamu sampaikan Untuk calon istri kamu Apa ya Udah aku sampe kan kemarin Semua waktu tunangan Jadi kita beres Tapi kan baca itu, abang Disini belum coba Silahkan, kamu mau liat wajahnya gak apa-apa Nah, nyampekan apa yang kemarin ku bilang Iya Apa ya Lihat wajahnya Anggita Gak apa, abang Iya Ini serius nih Ini mamat bapak kau nonton loh Anggita Kamulah yang mengganti mimpi buruku Menjadi mimpi yang indah Mengganti ketakutanku Menjadi cinta Ganti apa mikir nih Aku lupa Anggita mau bilang apa sih Gak mau bilang apa sama Mbak Eli Ditatap calon suaminya Ayah Mau bilang apa ya Bilang apa Bilang apa Masih gugup sih dari kemarin Masih gugup sih Memang tunanya udah berapa lama ini Baru berapa hari Baru Tanggal 23 kemarin Oh 23 kemarin guys Masih baru Masih hangat Masih hangat Ya kita berharap semoga Rencana pernikahan kalian Dikasih kelancaran Kemarin cuman masalahnya Dimudahkan dilacakan Udah udah jadi bahasa lagi Tadi sempat bilang Menggantikan mimpi buruku Dengan mimpi baik Memang kemarin mimpi buruk Oh enggak Tapi kan kita Setiap orang tuh punya mimpi buruk Tapi pas ketika aku mimpi buruk Diganti mimpi indah langsung Semoga akan selalu indah ke depannya Amin Dan juga untuk seorang kita Terima kasih banyak Dan semoga buat kembaran Indah pada waktunya Amin Dan kita juga berharap Semoga bintang tamu kita berikutnya Walaupun sudah ada masalah Ada satu lagi Masalahnya bisa indah Pada akhirnya Apapun itu dia Keputusan dari pengadilan agama Cikarang Karena kita tahu Wanita yang satu ini Menggugat cerai Sang suami Kang Sule Di pagi-pagi ambiar Akan kita hadirkan Ini dia Natalie Holscher Terima kasih banyak Sudah mampir kesini Ini Sekarang sudah Natalie Sudah pakai silbab Karena kan Sinetron terakhir itu apa ya Waktu itu Ini Natalie Sarah kan Beda Yang mana Yang mana King Ada pemain sinetron Istri-istri yang tersakiti Bukan Teh Natalie Holscher Gimana perasaannya sih sekarang Perasaannya Capek Tadi abis lari-lari soalnya Lari-lari dimana sayang Lari-lari di depan Kan buru-buru tadi Tapi menghadapi masalah ini semua Semua sedang dijalankan Prosesnya di pengadilan agama Cikarang Gimana perasaannya? Perasaannya ya Yang terbaik aja pokoknya Masih tetap berharap yang terbaik ya Yang terbaik Semuanya yang terbaik Tapi kita disini tentunya mau mengucapkan Terima kasih Terima kasih Sudah menyukurkan Yang punya datang Terima kasih banyak Salam buat keluarga Terima kasih Terima kasih Ursudah hadis Oh ya Terima kasih Ini pelawak Biar sebentar Nerep Kita mau kasih lihat dulu Buat-buat abiar ya Ini penuh haru saat Natalie Holscher melihat pertemuan Antara Kang Sule Eh mohon maaf Antara pertemuan dengan Rizky Fabian Dengan Baby Azam Beberapa waktu yang lalu Kita kasih lihat yang satu ini Ketika diulang tahun insert Memang Rizky Fabian Sebagai penyanyi Tampil di sana Natalie Holscher juga mendapatkan Award di sana Sebagai most favorite Mom and Baby Alhamdulillah Masya Allah Itu pertemuan di backstage Antara Baby Azam sama Iki Itu direncanakan gak sih Sebenarnya Jadi sebenarnya aku gak tau Kalau ada Iki disitu Oh ya Gak tau sama sekali Jadi pas lihat ada asistennya lewat Oh ini asistennya Iki Ada Iki Oh Iki mengumum disini juga Yaudah Bawa Azamnya ke belakang Jadi ketemu sama Iki Karena aku bentrok juga kan Yang pas kita penghargaan Baru langsung Iki Jadi gak sempat ketemu Jadi Bunda Natalie Holscher sama sekali Gak ketemu atau ngobrol Atau menyapa Rizky Fabian saat momen itu Kalau misalkan gak bisa langsung ketemu Mungkin teleponan Teleponan iya pasti Setelah acara atau setelah Iki turun dari panggung Sempat ketemu gak sih? Turun dari panggung gak sempat ketemu Jadi Iki nya masih lanjut Ada apa lagi gitu kalau gak salah Saat itu Bunda langsung pulang Bunda Natalie Holscher Tapi gimana perasaannya Ketika lihat Walaupun tidak melihat secara langsung Tapi kan lihat tayangannya juga ya Iya Itu terharu gak? Terharu dong Terharu banget Karena kan memang Azam ini Iki ini tuh Dikit-dikit tuh Minta video call terus ke Azam Jadi Dekat banget sama Azam Makanya kenapa Iki nya tuh nangis Karena memang Sedekat itu sama Azam Azam Tapi hubungan Natalie Holscher sama Iki gimana sih? Baik-baik semua baik-baik Komunikasi lancar? Lancar Selancar apa? Lancar semua Ya Gak ada gimana-gimana Tetap komunikasi tetap baik Jaga hubungan yang baik Whatsapp gitu setiap hari masih bisa gak sih? Whatsapp ke Azam Oh ke Azam Ada grup Whatsapp gak sih? Grup Whatsapp aku udah gak ada Udah keluar dari grup Whatsapp itu? Kapan keluar dari grup Whatsapp? Pas udah Memutuskan ini Jadi komunikasi sekarang hanya Iki dan juga baby Azam Kalau mereka mau video call bareng kali Iki ya? Ya jadi kakak-kakaknya Kalau mau video call Mau ketemu Pintu terbuka Kalau mau video call silahkan Hubungan juga harus tetap baik Mau kakaknya sama ayahnya Iki kan sebagai anak yang paling besar Dari Kang Sule Tanggapan Iki atas masalah ini tuh gimana sih? Kalau anak-anak sih gak terlalu gimana-gimana ya Jadi gak terlalu kayak Ikut-ikutan jadi Ke ayahnya langsung Tapi kalau ke Natulia Klosia gak pernah bilang apa gitu Memberikan support Enggak kali Ya semangat paling ya semangat Hanya sebatas itu aja? Ya Terakhir ketemu Kalau Iki sama baby Azam emang berapa lama sih? Dua bulan Kalau sama Iki mau Tiga bulan Soalnya ketemu atau gak? Enggak Karena kan Iki nya sibuk juga kan Iki banyak kerjaan juga Jadi Gak sempat ketemu Ketemunya tuh di video call terus Oke Tiga bulan gak ketemu Pantesan kita lihat juga Terharu banget Kita juga melihatnya Ya pasti Ikut terharu ya Tapi kita mau kasih lihat juga Ada artikel yang satu ini Ada satu keinginan Dari Baby Azam katanya Senang banget bisa ketemu sama ayahnya Walaupun lewat video call Emang udah dua bulan ya ternyata ya? Iya Keluar dari rumah udah dua bulan ternyata ya? Gak berasa ya? Gak berasa Berarti dua bulan juga Kang Sule gak ketemu sama baby Azam? Iya Video call Ketemu terakhir? Hmm? Ketemu terakhir apa? Ketemu terakhir pas Lagi di pengadilan Abis itu langsung ketemu Azam Langsung tatap muka langsung Saat itu Azam digendong sama Natali? Ayahnya langsung ke tempat aku Ke rumahnya Ke rumah aku Oke Natali ada di situ? Ada dong pasti Bilang apa Kang Sule? Ke Azam ya Kangen Terus ya dipeluk-peluk Kayak gitu gimana Udah bisa apa Masya Allah seneng banget Terharu banget Karena Inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggu Sama Azam ya Ketemu langsung sama ayahnya Jadi gak cuma lewat video call Gimana pertama kali ketemu Kang Sule? Kalau dari ibunya? Dari aku? Iya Ketemu sama Akang ya Kan datang Datang ke rumah Setelah sidang itu sayang Setelah sidang Setelah sidang mediasi pertama Seneng Seneng banget Karena Akhirnya datang juga ke rumah gitu Itu yang ditunggu? Iya itu yang aku tunggu Selalu meminta untuk datang? Aku gak meminta sih Kesadaran diri sendiri aja Karena ada anak kan di situ Kapan terakhir datang lagi setelah itu? Apakah ada kunjungan lagi atau belum? Masih belum ada ya? Belum Paling Azam main ke tempat ayahnya kemarin Kalau Azam main ke tempat ayahnya Natali ikut gak? Enggak Paling adek-adek sama suster aja Yang nganterin Kenapa gak ikut? Udah gak ada kewajiban apa-apa Aku di situ Tapi kan statusnya masih sebagai istri kan? Iya masih Tapi secara gama sudah tidak kan? Kadangnya kalau berpisah tuh Mau suami atau istri Kalau udah misalkan sah ya Bercerai Kalau anak mah kan gak ada bekas Iya benar Tapi kalau misalkan kayak kita Mau ketemu anak Tapi misalkan ibunya harus ikut Ada perasaan kayak gini Gak enak Aduh Mungkin bahasa Entah ini bahasa lembut atau bahasa kasar Tapi bahasa kasar mungkin ya Bahasa kasarnya kayak risih Maksudnya gini Karena udah gak ada perasaan Atau udah gak ada apa Ya udah mau ketemu anak sok Ada perasaan seperti itu Iya Jadi gak enak juga mungkin Mau ketemu sama Azam Mau apa ya Mau main-main sama keluarga kan ada keluarganya juga disitu Jadi takutnya ngerasanya gimana Iya Benar Sebelumnya Natalie Holscher juga sempat posting yang satu ini Kita mau kasih lihat postingan dari Natalie Holscher Makanya ketemu dong sini Samperin jangan video call terus Azamnya juga kangen tau Kan Azamnya juga lagi sakit Jadi dateng dong kesini Siapa tau Azam sembuh Ketemu sama bapaknya Setelah kau posting ini Langsung datang setelah pengadilan Setelah pengadilan iya langsung datang Kamu merasa gak apakah Kang Sule datang Karena postingan kamu ini Atau karena memang kesadarannya Menurut seorang Kesadarannya kali Kesadarannya Tapi apa alasan kamu bikin postingan seperti ini Kalau bisa meminta secara langsung Ya kalau aku kan Karena sebagai ibu ya aku ya Ya sebagai ibu kan ya Jadi apa ya Karena Azam itu kemarin sakit panas Lebih dari 3 hari Terus juga BAB nya juga gak lancar Jadi yang aku pengen sebagai ibunya gitu Bapaknya ayo dateng gitu Karena kan anaknya juga lagi sakit Jadi jangan cuma lewat Dikit-dikit video call Dikit-dikit video call gitu Kalaupun gak perlu gak mau liat aku Ya gak apa-apa Akunya keluar dulu Kemana Silahkan ketemu sama anaknya gitu Nanti kalau udah beres Aku tinggal balik lagi Kan gitu enak Jadi semuanya baik-baik aja Setelah pertemuan pertama Setelah pengadilan itu Masih sering video call Sampai sekarang masih rutin Masih rutin video call sama Azam Azam udah bisa nyebut Papa Mama belum? Udah bisa nyebut Mama Sama udah bisa nyebut Dede 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 siapa? Dede-dede-dede Dede mungkin dia kali Manggil dirinya sendiri Kalau papa Mas belum bisa Papa belum Karena manggilnya bukan papa Baba biasanya Iya Mungkin nanti kalau ada papa baru Baru bisa ngomong papa Yang gandungan tetap anaknya Kang Sule juga Tapi gimana sih Kalau misalnya kamu ngeliat dari Baby Azam sendiri ya Suka kamu liat gak sih Ada Dia masih kecil masih bayi Tapi perasaan Sepertinya dia merasa kehilangan Sosok ayah yang biasanya setiap hari ketemu Jadi Kalau liat Azam ini Kalau digendong sama laki-laki Jadi dia tuh yang kayak benar-benar dia Senang Senang Makanya Kenapa aku selalu bilang Dateng dong Gitu Iya Karena kan memang kalau kita masih bayi Kalau masih bayi ini kan harus Lihat perkembangannya juga Udah bisa apa Udah bisa apa Udah bisa apa Gitu Cuma pengen dateng aja ya Cuma pengen dateng aja Dan Masya Allah Benar-benar Azam kelihatan banget Tapi biasanya kalau perempuan udah bilang Dateng dong liat anaknya Dari hati kecil perempuan tuh sebenarnya bilang Kamu liatin aku kenapa sih Perjuangkan aku dong Ya semoga apapun yang diperjuangkan sesuai dengan apa yang diinginkan ya Natalie Holscher apa yang ingin kamu sampaikan Dan untuk Kang Sule yang statusnya masih suami kamu dan juga ayah dari baby Azam anak dari kamu Ya untuk Kang Sule semoga menjadi ayah terbaik untuk anak-anaknya dan selalu sayang sama anak-anak Tetap ingat Azam itu aja karena kan yang terpisah adalah Azam jadi harus tetap ingat Azam Nathalie Holscher dari Lubuk Hati Terdalam Apakah mungkin untuk masih bisa kembali dengan seorang Kang Sule? Untuk aku Untuk balik lagi kayaknya tidak Karena memang ada alasan tertentu yang gak bisa aku kasih tau ke semua orang Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi Biar aku yang beri Biar aku yang bersakiti Biar aku yang beri Biar aku yang beri Biar aku yang beri